Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2 Disini menyediakan berbagai macam game seperti OPPR, Kenshin Impact, dan masih banyak lagi guys Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2 Linknya buat taruh deskripsi Balik lagi di game One Piece Bounderous Ya, di video kali ini gue akan bikin tier list ya seperti biasa Gue udah beberapa hari sepam whitebird, level 100 juga whitebirdnya Jadi gue udah pede buat tier list kali ini ya Dan seperti biasa, gue ingatkan tier list berdasarkan situasi banyaknya WB di liga ya Kalian juga main liga kan, ketemu WB banyak karena ini dia meta whitebird Jadi bukan, wah bang tapi ini ketemu ini mati, ketemu ini mati Masalahnya ketemu atau enggak ya Masalahnya ketemu atau enggak cari itu Soalnya kan sekarang isinya tuh whitebird semua Jadi kayak emang banyak yang jarang nongol ya Seperti mungkin BM, BM sekarang udah jarang banget nongol, lebih ekstrim ya Jadi begitu sih Atau mungkin Yamato Ace udah mulai jarang ya Kemudian, apa namanya Kalian boleh percaya, boleh enggak Silahkan yang jelas tier list ini bertujuan untuk membantu para newbie yang belum pengalaman buat nge-puss liga ya Dan kalau kalian udah merasa 10, udah merasa top-topan 10, top 100 ya Kalian enggak perlu pakai tier list ini ya Harusnya kalian udah paham meta-meta sekarang ya Jadi ini versi gue guys, oke let's go Langsung aja cuy Pokoknya gue tuh bikin tier list itu berdasarkan pengalaman gue top 100 Dan whitebirdnya level 100 ya Medal juga udah top, medal lengkap Gue bikin attack HP, HP depth ya Full attack, full depth, satu warna ya Gitu guys Jadi kalau kalian ingin bikin tier list ya silahkan ya Dengan kapasitas sekalian masing-masing ya Oke let's go cuy, kita langsung pindah ke layar Oke ini tier list kemarin ya, tier list kemarin meta Yamato Ace Gue tambah god ya, gue tambah god karena Ya harus gue akui gas, ini terlalu broken sih Whitebird terlalu broken ya Ya gue taruh di god Kenapa? Setelah gue sepam berhari-hari ya Mungkin hari pertama gue masih low strength ya Ini gimana sih cara menangnya ya Tapi setelah gue tau buildnya kemudian Gue tau mekaniknya Wah gila ini OP banget sih Kayak di satu tim tuh harus ada whitebird ya Mungkin kalian juga merasakan Ketika kalian musuh whitebird ya Wah anjir Gue harus rebut C nih Kalau C gak kerebut kalah nih ya kan Kalian pasti ngerasa gitu kan Gak seperti ketika meta Yamato Ace ya Ketika meta Yamato Ace Apa namanya Kalian nyantai Oh santai ya Ketemu 3 Yamato Ace santai ya Beneran C gak kerebut gak masalah ya Tapi lo ketika ketemu whitebird Satu Dua Tiga ya Udah ketemu 2 whitebird Atau mungkin 3 whitebird Kalah bendera ya Itu udah Pukus harapan kalian ya Karena emang gue wakuin Whitebird ini OP banget sih Selain dia defender ya kan Dia bisa nge-def dari jauh Walaupun si whitebird ini masih jauh di belakang Atau di depan Lo mau colong bendera di belakang Atau tiap posisinya jauh dari whitebird ya Whitebird ini masih bisa nge-def dari jauh Pakai skill 1 sama skill 2 nya Apalagi damage nya rasa attacker ya Gak masuk akal Lo pernah kena skill 1 whitebird Sesakit apa ya Ya mungkin kalau orang yang buildnya salah Atau mungkin buildnya HP def Gak dikasih attack Mungkin gak berasa Lo ketemu whitebird With attack ya Mati guys ya Bahkan seorang cracker pun mati ya Dar Suruh ya matuk es Pokoknya Orang-orang apa Karakter-karakter yang bisa kena tremor Ya mati Kena skill 1 Terus sakit banget Selain dia bisa nge-def Damage nya juga sakit Bang tapi kan kalah bendera Whitebird gak bisa ngapa-ngapain Wih kata siapa ya Lo tinggal maju Lo skill 1 sepam gitu Mati musuhnya Kecuali ketemu sesama whitebird ya Ketemu sesama whitebird agak susah Tapi kalau ketemu Luffy Atau mungkin Big Mom Atau mungkin bahkan Gak ada whitebird Malah enak ya Lo bisa bantu nge-kill Kemudian bantu temen cabut bendera Tapi ketika yang jaga whitebird ya Whitebird pun kesusahan Buat nge-kill whitebird itu sendiri Jadi gue taruh dia di TKR Code ya Gue gak tau kalian setuju atau gak Yang jelas di era sekarang Lo gak satu tim sama whitebird Chance menang lo cukup kecil ya Yang kita mengabekan Wah bang tapi user whitebird gini-gini gak Sebusuk-busuknya user whitebird ya Tetap berguna gas ya Dia kalau bisa mencet skill 2 ya Mencet doang Mencet skill 2 doang ya Itu udah langsung bisa bantu nge-death Walaupun dia gak jelas mainnya ya Makanya whitebird ini gue taruh di God Jadi oke itu dia whitebird ya Kalau kalian gak percaya silahkan Tengok konten gue Tentang whitebird ya Entah di live atau di konten ya Bisa kalian lihat se-op apa dia ketika Meninggalkan bendera ketika kalah bendera Oke itu whitebird ya Kemudian sense red ya Akhirnya dia bisa naik ke meta ya Dia paling gampang untuk sani nge-kill whitebird ya Paling gampang bukan berarti lo gak perlu stack damage ya Lo tetap harus cari stack damage ya Cari dimana stack damage cari dari Bukan whitebird ya Kan banyak kan yang gak pakai whitebird ya Kalau lo pas apes ketemu whitebird semua ya Tunggu dia keluar bendera ya Lo cicil-cicil darahnya Kemudian dia keluar bendera Lo skill 1 dia otomatis kena knockback Kena knockback berarti Lo bakal dapat tambahan damage ya Dan skill 1 nya ketika kalah bendera itu Cooldown nya juga cepet ya Cooldown nya cepet banget ke skill ini ya Skill apa? Skill 1 nya ya Jadi ya enak banget buat ngecilin Tapi inget ya jangan deket-deket sama whitebird ya Maksud gue habis skill 1 ya langsung mundur ya Kalau lo ngotot pake basic attack Lo kena skill 1 nya Kadang mati kadang ya Itu ya kalau lo gak pakai HP Mati Medalnya kalau gak pakai HP ya Jadi ya hati-hati Skill 1 whitebird ini emang OP parah ya Sakit banget damage nya Itu untuk sense rate Kemudian Hody Jones, Meta Mungkin kalian jarang ketemu ya Kalian jarang ketemu tapi Kalau kalian punya yang level 100 Rasain sensasinya ya Gue jujur gue Gue belum pernah nyoba sih yang level 100 ya Tapi gue udah pernah ketemu Ketemu Hody Jones level 100 Dan itu sangat menyebalkan ya Dia nambah darah terus Dia nambah darah terus Gue gak bisa ngasih tremor Gue gak bisa ngasih tremor Otomatis Apa namanya? Gue gak bisa nambah darah Jadi kayak darah gue tuh dicicilin Sampai mati ya Dan ini lebih menyebalkan guys Lebih menyebalkan Daripada ketemu Luffy Atau ketemu si Cracker ya Serius Tapi sayang Banyak orang yang gak level 100 ya Cuma Nanti kalau udah ada chance card yang baru Yang bisa langsung level 100 ya Nanti bakal gue coba Gue usahakan ya Ini Hody Jones bagus banget Kalian bisa coba Yang naikin ya Karena banyak nih yang gak naikin Hody Jones ya Jadi oke Kemudian Suruh Albert Mereka harus naik meta ya Karena dia jadi pengawal Dia jadi pengawalnya si Whitebird ya Kan Counter Whitebird kan cukup banyak kan ya Mungkin kayak Sanks Atau Cracker ya Dia bisa ngekilin yang Bukan Whitebird Tapi kalau Isinya Whitebird semua ya Gue rasa bakal susah ya Soalnya Suruh tuh paling bagus Ketika menang elemen ya Dia kan gak pernah menang elemen Lawan si Whitebird ya Otomatis damage-nya berkurang Gak maksimal ya Begitupun Albert Albert bagus Kalau musuh punya def up Kalau musuh punya def up Dia dapat tambahan damage 50% Tapi karena Whitebird gak punya def up Ya damage-nya gak terlalu berasa ya Apalagi Mereka berdua bisa kena tremor ya Langsung hilang caranya ya Bang katanya Apa katanya tier go Tapi kenapa butuh pengawal loh Bukan masalah butuh pengawal atau enggak ya Kan itu menandakan Suruh sama Albert ini berguna ya Kalau Whitebird kalian gak ada yang gebukan Gebukin kan otomatis lebih enak Jaga bendiranya ya enggak Defender tuh lebih enak Ketika dia merasa aman Dia gak digebukin Dia gak Apa Gak dipepet terus sama musuh Sampai sekarang ya Jadi bisa maksimalin pemakaian skill 1-2-nya Makanya pengawalan itu perlu buat kemenangan Oke kemudian bingung Terpaksa gue turunin SS ya Ya guys bingung gak punya damage guys Kasian banget ya Bang defender kok butuh damage Lah masalahnya sekarang Masalahnya sekarang tuh metanya Whitebird ya Lu lagi main Ketemu Whitebird Kalah bendera Apa Ignore enemy gak guna guys Ignore enemy sekarang gak guna Ignore enemy ya Mati lu kalau ketemu Whitebird ya Tapi kalau gak ketemu Whitebird ya bisa ya Makanya gue bilang apa Whitebird di tier god ya Karena ya dia Bener-bener OP banget jadi meta sekarang ya Lu harus bisa ngekill Whitebird Kalau mau rebut bendiranya ya Kalau lu gak akil ya Itu batu muncul terus ya Apalagi kalau Whitebirdnya ada 2-3 Waktu lebih Lebih pusing lagi tuh Kadang satu aja pusing ya Apalagi Whitebirdnya ada banyak Oke kemudian Momo ya Momo bener-bener gak guna Gue turunin aja ke S ya Mungkin dia bagus ya Bisa lompat-lompat beneran jauh ya Tapi buat apa Kalau gak jadi make Beda jauh sama Whitebird Whitebird kan gue kira dia Bakal B aja kan ya Soalnya kan divider Mana ada damage si divider ya Ini gak masuk akal guys Damagenya Damagenya lebih parah Daripada Luffy ya Apalagi cooldown skillnya tuh Gak masuk akal Makanya dia gue taruh digot ya Lu bayangin guys Defender bisa nge-dev dari jauh Damagenya rasa attacker ya Gimana gak OP ini Charles Tapi sayangnya Momo Tidak punya seperti itu ya Momo cuma nge-dev doang Udah nge-dev doang Gak ignore enemy ya Jadi ya bener-bener gak guna ya Harus gue turunin di S ya Sayang sekali Kemudian banyak yang bilang Bang Garbang Counter Whitebird Eh gundulmu counter Whitebird Ini divider guys Ngapain coba Whitebird gebukin si Gap Ngapain ya Gak guna Sesama defender Itu mungkin emang bener ya Si Whitebird ini Susah nge-kill si Gap ya Tapi ya buat apa ya Orang sesama defender ya Kalau emang urusan nge-kill Siapa? Urusan nge-kill Gap Itu ya biarin attackernya ya Wah mungkin-mungkin ketika kalah bendera ya Ketika kalah bendera Mungkin betul Apa nih ya Ketika si Whitebird nyerang bendiranya Garp-garpnya gak bisa mati Betul Ya tapi kan ini satu lawan Apa? Empat lawan empat Gak satu lawan satu ya Jadi karena dia gak bisa ignore enemy ya kan Dia juga stunnya cooldownnya cukup lama Mungkin bisa ketika satu tim sama siapa nih ya Satu tim sama Lockheed Dia diganggu ya Si siapa? Si Garp-nya bisa diganggu sama Whitebird Kemudian Lockheed-nya tinggal ignore enemy Gampang banget kan ya Jadi ya begitu ya Mungkin ini emang gua hakuin ju Nge-kill si Garp emang susah Soalnya Garp bakal nambah darah terus Tapi ya gak guna juga ya Jadi dia gua tetep gua taruh di SS ya Ya sih Kemudian Hutan terpaksa turun ya Karena dia susah nge-kill Whitebird Bang jadi pengawal gimana bang? Jadi pengawal ya gua rasa tetep susah sih Karena paling enak ya Sekalian bisa nge-kill Whitebirdnya ya Jadi dia gua turunin di SS ya Kalau pengawal tuh paling enak dua ini guys Pengawal ya Pengawal Whitebird juga Karena paling enak nge-kill ini Oke kemudian next Uta Uta Karasu ya Karasu kayaknya cuma SS Gak sampai meta ya Karasu ya Soalnya damage Whitebirdnya sakit guys Damage Whitebirdnya soalnya sakit banget Apa namanya? Dulu tuh gua bikin top attacker, top runner ya Gua mengira damage Whitebird paling gak seberapa sakit Top defender ya Ternyata Di luar nalar damagenya ya Jadi Karasu gua rasa dia tetep bisa cicilin ya Dia tetep bisa cicilin serangan dari jauh Cuma gua rasa buat naik ke meta bakalan susah ya Itu untuk Karasu ya Kemudian top attacker runner yang gua bahas kemarin ya Kayak Sanji Kemudian si Yamato Hybrid gua rasa bakal susah guys ya Bahkan si cracker pun harus gua turunin sih Gua rasa mereka bakal susah buat kasas Karena ya seperti yang gua bilang ya Dar Ilang caranya guys Serius sakit banget Kalau lu ketemu yang full attack ya Cuma ya gua gak tau sih Isinya orang-orang di build apa ya Gua merasakan ya Gua merasakan spam Whitebird itu Ketemu cracker tuh gak ada masalah ya Gua tinggal nunggu biskuitnya keluar ya kan Nunggu biskuitnya keluar Kemudian gua tunggu dia nge-dodge Gua skill 1 ya Sekarat Atau mungkin bahkan mati Kalau crackernya gak terlalu alot ya Sakit banget juga Gua lebih mengerikan si ini Si Sengs ya Karena Sengs bener-bener datang Gak terduga Kemudian cooldown lompatnya itu juga cepat Pas lagi kalah bendera ya Jadi ya lebih menyeramkan Sengs Kalau pendapat gua ya Bang Bang Uta Bang Uta Mungkin banyak yang masih protes ya Uta kan mungkin masih tetap sama ya Sama Suruh sama Albir ya Gak bisa guys Sekarang rata-rata orang tuh imun ya Rata-rata orang imun Pakai Lockheed atau Luffy Atau mungkin Apa namanya Sengs ya Jadi emang beneran susah Uta ya Apalagi kalau lu ketemu Whitebird ya Gak guna guys Lu tinggal di DER Wah hilang tuh Uta ya Apalagi kalau kena Tremor Itu ya Buat yang tanya top attack runner yang kemarin ya Ternyata prediksi gua salah Skill satunya Whitebird ini terlalu sakit sih Buat di apa Diatasin sama attacker-attacker yang gak punya Anti Tremor ya Jadi kuncinya tuh Sekarang tuh lu Gak bisa kena Tremor ya Supaya Whitebirdnya ini gak nambah darah Karena sekali lu kena Tremor Lu kena skill Penuh lagi darahnya ya Darahnya penuh lagi ya Apalagi di dalam bendera banyak Demek Reduction-nya Lu bakal susah lagi buat nge-kill Whitebirdnya Gitu sih Untuk yang lain Aku rasa masih sama ya Yamato S Masih SS Ini juga buat kepengawal Bisa banget Luffy bisa jadi attacker Bisa jadi runner Ini tetap bagus Panjangin bendera ya Buat nge-kill Whitebird gimana Ya lumayan Lumayan bisa ya Tapi kalau udah di dalam bendera Tetap susah ya Tapi ini masih mendingan Daripada Big Mom Big Mom bener-bener gak bisa nambah Gak bisa ngasih damage Dia malah nambah darahnya Si Whitebird karena dia bisa kena Tremor Itu masalahnya Lockheed kemarin udah gua review Masih bagus ya Dan ya ini cuy untuk final Tier list gua kali ini ya Mungkin nanti bakal ada perubahan Ketika gua review channelnya Ternyata bagus ya Ya ini cuy Gua kira Sanji tuh bakal bisa Tapi kalau ngeliat Skill satunya sesakit itu Ya gak bisa guys Apalagi Sanji harus menang elemen ya Apalagi Sanji harus menang elemen Ketika mau sakit damage Yamato Hybrid juga gak bisa Gua rasa dia mati duluan Kena skill satunya ya Dia punya preside di skill 1 Presidenya ilang Nah auto kena Tremor Jadi tambah skill 2 Mati mungkin ya Bener-bener berat Untuk ngalahin whitebird ya Jadi ya kita tunggu aja Counternya whitebird nanti Gua rasa elemen hitam harusnya Dengan apa nih Dengan Tambahan damage 30% Atau hug ya Hug effect Buat ini Buat ngelawan si whitebird ini Oke guys itu tier list gua Kalian setuju atau enggak Coba komen di bawah yang jelas Seperti yang gua bilang ya Ini pengalaman gua Spam Level 100 Dengan medal yang bagus whitebird Dia OP banget Dia harus ada di liga Supaya tim kalian menang ya Tapi kalau pilotnya rada-rada Ya gua gak tau Yang jelas whitebird Bener-bener kunci kemenangan Oke itu aja Makasih yang udah nonton Yang belum sabar-sabar Bro Agar gua makin semangat Di video Sampai nonton di next video Sebenernya yang agak ragu Dua ini sih Dua ini tuh sebenernya lumayan ya Cuma gua tiap ketemu Sekali skill 1 ya Banyak matinya Ya apalagi si cracker ya Sekarang kan banyak ijo-ijo kan Kayak Luffy sama Sen Sekarang ya Cracker buat ke meta Susah guys ya Jadi Buat penggemar cracker Mohon maaf ya Tidak bisa naik ke meta Soalnya bener-bener Susah Banyak elemen Ijo sekarang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax